Oh iya cerita dong, gimana udah mulai kuliah, jadi anak kuliahan beda gak sih? Jadi anak kuliahan tuh pasti beda banget karena kan baru 4 hari aku masuk ya, 4 atau 5 hari lah aku masuk lah di kuliahan, aku kuliahnya di Uni G gitu Jadi untuk adaptasinya itu perlu harus lebih baik lagi, karena kan mereka kan ini gak boleh ngomong pakai bahasa Indonesia, jadi harus pakai bahasa Inggris terus Jadi aku yang bahasa Inggrisnya kurang lancar, jadi terus belajar, belajar terus, apa yang diajarin tadi di kuliahan, aku belajarin lagi di rumah Jadi beban sendiri gak sih harus belajar alas pakai bahasa Inggris terus, tiap ngomong atau jadi? Beban sih gak, karena kan emang Thalia sama Thania juga di rumah kan sering itu kan, sering ngomong pakai bahasa Inggris juga, sama bunda juga Jadi aku itu makin, setiap denger itu makin aku cari lagi apa sih itu, artinya gimana sih gitu, jadi pas orang ngomong kayak gitu aku udah ngerti, oh gini gini Udah sekarang sih itu udah lebih lebih better dari dulu ya, karena kan dulu itu gak ngerti sama sekali, sekarang udah oke lah, ini bisa ngerti apa yang dia ngomong, tapi perlu belajar lagi untuk aku bisa ngejawabnya Udah jadi belajar langsung dari sana yuk? Gak tau kalau untuk itu, tungguin aja gitu Udah dapet temen banyak ya di kampus 4 hari ini? Temen sih baru itu doang ya, maksudnya baru, aku juga punya temen satu, public figure juga namanya Javangan Jadi, jadi kalau udah sebelum kuliah juga udah sering ketemu sama dia, jadi udah terbiasa gitu Dan temen-temen yang lain juga karena udah kenal sama aku, jadi mereka udah gak canggung-canggung lagi Jadi akunya pas masuk, pas pertama kali masuk aku bilang santai aja itu, kita gak usah anggap gimana-gimana siapa-siapa Kita sama-sama temen aja, temen kuliah aja, jadi kalau mau nanya apa-apa, tanya aja gitu Emang masih ada yang suka canggung dulu atau gimana? Bukan dulu sih, emang sekarang masih ada beberapa yang suka canggung, jadi akunya perlu samperin ya Gak usah sanggung, santai aja gitu, karena kita nanti akan ketemu terus setiap hari Senin sampai Jumat itu kita akan ketemu terus Oh iya cerita dong, kemarin kan rumah baru udah ada, nah uniknya ini kamu tuh punya pelihara ayam Gimana sih Onyo? Emang suka ayam? Aku suka ayam, dari kelas 1 SD aku udah suka ayam Kenapa? Ditanyanya kenapa, karena... Diinget di kampung atau gimana sih? Ya di kampung juga dulu sering pelihara ayam, juga... Oma juga dulu sering... Karena itu dari kecil suka ayam itu karena denger suaranya itu lucu aja gitu, kayak... Gitu-gitu, jadi akunya pengen... Coba, akhirnya pas aku belajar waktu dulu tuh aku merawat ayam yang kecil Terus tiba-tiba udah aku rawat udah besar Jadi... Cepet aja... Kenapa aku bisa suka? Karena cepet aja gitu numbuhnya... Berkembangnya dan udah tumbuh besar ini tuh cepet gitu Nah kok bisa Onyo? Katanya dari minta izin 10 jadi 18 tuh gimana sih? Itu salah tuh, jadi 18 salah Jadi sebenarnya ayam itu cuma 10 18 tuh gara-gara... Ada yang asisten yang ngerawatin juga dirumah kan Jadi... Itu... Bukan 18 banyak Jadi berapa punya nyawa? Cuma 10 doang? Cuma 10 doang... Ayam apa ajanya? Ayam cowok... Ayam cowok aja... Ayam... Ayam jantan Ayam jantan... Ayam cowok... Tapi buat... Ayam cowok, sorry... Tapi emang izinnya sama bunda 10 doang? Gak boleh lebih atau gimana? Ya ada tambahan dikit lah... Tapi gak sampai 18 Kenapa emang leher ayam sebanyak itu sih? Buat apa? Aduh... Buat ternak apa gimana? Bukan ternak ya... Jadi suka aja warna-warnanya... Gitu... Suka aja dari bentuknya... Gitu... Jadi... Pokoknya bangun pagi... Karena alarm gak ngaruh di aku... Alarm handphone tuh sebenernya gak ngaruh... Jadi kalo kukurut ayam aku udah langsung bangun gitu... Itu kandang dibesain khusus gak? Kan bagus juga tuh kandangnya... Iya... Kan... Tau... Kenapa emang sebagus itu? Spesial banget ayamnya... Hmm... Gak tau ya... Aku... Karena bundanya juga nanya... Atau... Dede-dede juga suka... Pas aku... Lihar ayam... Dede-dede juga suka kan... Jadi... Beneranya... Mau kandangnya kayak gimana? Nah aku jadi referensi itu di Google... Kandang ayam yang bagus kayak gimana ya... Jadi... Aku tanya-tanya... Kalo misalkan kandangnya pake besi... Itu bisa apa... Pengaruh gak buat ayam? Bisa... Kesehatannya gimana? Jadi jangan pake besi... Pake gitu... Di bawahnya harus pake kayu atau bambu kayak gitu sih... Ada rus gak sih sama bunda... Kalo beli hari ayam harus... Jangan tambahin... Jangan kotor... Jangan tambahin aja... Jangan tambahin ayam... Terus... Jangan... Apalagi ya... Jangan ayamnya... Jangan sampai mainnya di lobby... Karena nanti bisa... Pupnya di lobby kayak gitu-gitu... Ayam kan gak bisa kita suruh... Duh habis ini pupnya di toilet ya... Itu toiletnya... Jalannya ke sini-gini... Kenapa emang bunda gak boleh marah... Nambah sampai 18 tuh... Kemarin pas denger 18 langsung... Eh... Susah kan ngerawatnya? Kenapa? Susah ngerawatnya gak? Enggak... Enggak susah ngerawat ayam... Cuman... Kalo udah tau cara ngerawatnya mah gampang... Kalo untuk orang-orang yang baru... Mereka berada nanya... Kenapa sih lu? Suka ngerawat ayam... Ya enggak tau kenapa... Suka aja gitu... Ada kepuasan tersendiri... Iya... Terus kenapa gak mau main mobil aja... Kenapa gak mau main ayam lain... Gak mau... Pengen beda aja... Main ayam... Tapi bunda emang gak boleh sampai 18... Kenapa sih? Kebanyakan katanya... Berisik di rumah... Kebanyakan gitu... Nanti inputnya Semaranga... Karena aku juga... Kandang... Kandangnya cuman 10... Karena akunya bandal jadi... Suka tambah-tambah... Beli-beli gitu... Oh itu beli bukan bertelur atau gimana? Enggak bukan... Kalo bertelur ntar repot... Siapa yang mau ngurusin? Berarti itu jantan semua gak ada yang... Jantan semua... Terus nanti mau diapain... Sampai besar atau mau... Mau aku potong... Enggak paling... Nanti... Ya... Hobi aja... Ada juga kok yang... Apa... Yang tukang di rumah... Yang juga... Kalo ke rumah itu... Suka sama ayam... Aku jadi... Ya bawa aja bawa... Ambil aja... Banyak fans juga yang nanya... Kapan onyo manggung lagi... Jawabnya gimana? Segera... Segera... Mau bikin lagu lagi atau seperti ini? Ya... Kalo lagu aku udah bikin... Pasti segera... Aku bakalan... Bagi waktunya tuh ngurus ayam... Sama kuliah... Kegiatan itu gimana? Gak... Kalo ayam itu... Udah ada yang ngurusin dirumah... Kalo ayam... Udah ada yang ngurusin dirumah... Cuman... Kalo untuk kuliah... Kalo untuk kuliah aku fokus... Tapi emang suka kahan gak sih... Sama suasana di kampung... Sampai melihara ayam itu kan... Identik kalo di kampung... Jakarta tuh jarang banget kan... Yang melihara ayam itu... Iya... Mereka boleh bilang... Kalo bisa melihara ayam sih? Gak tau ya... Kenapa ya... Aku juga gak bisa... Gimana 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 lagi... Ya paling... Zaman aku pengen beda dari yang lain gitu... Tapi emang gak bisa dibangunin pake alarm? Gak bisa seriusan... Aku gak bisa dibangunin pake alarm... Mau alarmnya itu... Pake toa... Gak bisa aku... Tapi kalo kukuruyuk ayam... Aku banget... Udah tau waktu ya... Udah tau waktu ya... Iya udah tau waktu... Ya ayam mah udah kukuruyuk... Mau jam 2 jam 3 juga... Kukuruyuk terus... Aku gak alarmnya... Ayam aja... Jadi pas aku tidur ayamnya di sebelah gitu ya... Jadi kukuruyuk diteling gak gitu... Udah ya aman ya... Ada lagi yang mau dibeli gak sih Onyo... Ada lagi yang mau dibeli gak sih... Aku nanti mau beli... Mau beli apa ya... Mau beli apa ya... Mau beli... Pasti... Kalo aku diem-diem juga pasti nanti akan ketahuan... Tapi kemarin ketahuan kan... Tapi kemarin ketahuan kan... Kemarin ketahuan... Ada satu... Aku kemarin tuh... Waktu itu beli... Sepuluh... Terus aku tambahin 2 ekor... Karena aku kan sering scroll tiktok juga kan... Aku liat gini... Oh kok ada ayam bagus... Kok warnanya lucu gitu... Karena aku gak punya ayam warna putih waktu itu... Jadi aku beli yang warna putih kan... Harganya dari berapa sampe berapa sih Nyok? Sorry sorry sorry... Itu dari omong sendiri gak sih? Dari omong sendiri... Dari omong sendiri... Iya gitu... Berapa Nyok paling murah sampe paling mahal? Aduh berapa ya... Nanti start aja... Kisaran berapa? Kisaran nya aja... Sampai puluhan juta gak sih Nyok? Enggak... Buset mahal... Amat... Beli motor pak! Mungkin berapa dong berapa berapa? Hmm... Berapa ya... Kisaran nya aja Nyok? Kisaran nya? Belasan... Bisa beli suatu naiki lah... Gitu... Dikasih nama gak sih masing-masing? Aku ada... Aku punya namanya... Aku punya namanya... Aku punya namanya Bewok... Terus... Si Jago... Si Tempur... Terus si... Kathy Bell... Cantika... Sama... Tiga lagi tuh... Kathy... Sama si... Cewek semua namanya? Iya... Paket nama cewek... Karena taliatannya yang kasih nama... Gitu... Tapi apa semuanya ya? Apa semuanya... Gitu... Tips merawat ayam kalo sakit gimana? Tips merawat ayam kalo sakit gimana? Tips merawat ayam kalo sakit gimana? Ya... Hari ini tuh ada yang aku yang sakit... Gitu... Ayam gak suka ayam... Ayah gak suka ayam... Takut ayam... Kalo ada ayah... Aku simpennya... Pasun di kandang... Jadi jangan... Jangan simpennya di depan nanti... Ngomel... Oh ayah suka ngomel ya kalo... Pernah tapi pernah kayak gitu? Pernah pernah... Waktu itu... Suka ngomel ayahnya... Thank you Onyok... Makasih... Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi... Ditekan ya tombol lonceng merahnya...